Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur gimana kabarmu Ceritanya hari ini aku habis nganterin anggota ke pelabuhan dia mau pulang pelabuhan kapal kecil ya kapal air tawar kemelak teman-teman jadi ceritanya anaknya itu ada di Kalimantan Tengah dan dia mau nengokin anaknya jadi izin pulang dulu ini kebetulan aku pakai Mini Cooper hari ini Mini Cooper Kalimantan ini alias Grand Max teman-teman si bos rumah nah ya dulur-dulur kabarmu hari ini dengan kacauan-kacauanmu jadi sedikit aku mau sharing ya tambahan tambahan nggak kocok-kocok KB buat teman-teman semua khususnya dimanapun kalian berada ya khususnya caumania seperti itu teman-teman sering ini ya Allah cilu banget aku udah gosong tambah gosong hehehe jadi kema untuk burung yang apapun itu ya yang kategorinya bodi big ataupun bodi besar mau murah batu mau susah hijau mau kacar intinya untuk membongkar materinya itu seperti apa sih ya kalau untuk murah batu lain caranya ya hampir eh mencari panasnya itu sama cuman lain rawatannya ini khusus susah hijau dulu jadi pemberian kroto itu sangat penting teman-teman sangat penting untuk pemberian kroto ya agar burung mau bongkar materi apalagi burung-burung itu X dalam artian yang tidak diketahui asal-usulnya ya dulu dulunya itu bagaimana ataukah wah udah sorry dulur-dulur ada musik takutnya kena kopi Rekadu aduh geter-geter nih ya minikoper tadi nggak tahu dulunya itu burung itu eksprestasi atau memang burung bahan atau burung itu memang sudah dirawat tapi belum bongkar materi atau burung tersebut udah bongkar materi tapi dengan keadaan tidak jamtrok temen-temen ya ini sangat-sangat apa ya pembingungkan kan kalau burung bongkar materi tapi ketika dia tidak jamtrok temen-temen berarti burung tersebut itu yang pertama yang pasti ya yang pasti harianya itu diablak diablak dia nah agar mau bongkar materi itu seperti apa untuk burung-burung tersebut seperti kondisi seperti ini nah itu sebenarnya sama teman-teman sama hal yang perlu-perlu dilakukan yaitu pemberian kerupo itu sangat penting apalagi untuk sucak hijau itu sebenarnya lebih mudah ya lebih mudah dengan cara dibantu diberikan jamu sebelum aktivitas penjemuran seperti itu setiap hari gimana Om aman aja setiap hari Pak aman setiap hari karena kan kalau jangkrik itu enggak ngaper nanti kalau jangkrik jemurnya kencang terus ya hanya diberikan jangkrik mau habisnya sekarang lama-lama burung tersebut matung temen-temen matung efeknya karena apa ya karena matahari ini kan sifatnya untuk dikulit di badan disarap itu kenceng-kenceng ya kenceng bukan kenceng birahi tapi kenceng badannya itu kenceng ibaratnya kayak orang itu orang apa namanya perbedaannya gini kalau kuli seperti saya badannya kenceng itu karena dibentuk dengan sinar matahari dan juga pekerjaan tapi beda juga lagi yang kenceng dengan obat ataupun oleh raga seperti itulah burung itu sama seperti saya ini upamanya ya badannya kenceng tapi dibentuk dengan matahari temen-temen panasnya matahari dan juga pekerjaan makanya sangat-sangat dibutuhkan yaitu jamu jamu temen-temen jamu yaitu jamunya apa gula jawa dan kunyit gula jawa itu untuk membantu staminanya agar bagus kunyit itu agar nafsu makanya itu tetap tinggi ntar aku karun nyali biar bolong jadi biar nafsu makanya tetap tinggi seperti itu karena kalau kunyit itu enggak doyan temen-temen enggak doyan buruk kalau bisa hijau dikasih ini doang ya mungkin doyan tapi sedikit simat simit lah seperti itu makanya caranya yaitu ya kembali lagi berikan keroto sebelum apa jemur sama jamu lampu abang temen-temen sama jamu ya di tubuh jam Thomas ini tunggu jam Thomas menara jam Thomas tuh ada tulisannya ini kalau dikubar itu pasti tahulah Kutai Barat jam Thomas disini aktifitas seperti ini temen-temen jadi seperti itu ya Bolo jangan sampai lupa jangan sampai kebalik semoga jenengan sukses suasana sore hari teman-teman suasana sore hari habis nganterin waduh-aduh dalannya Masya Allah geludak-geludak hancur lebur jalan nih Aduh lipat simpelan dingin Eki Mini Cooper kuyang gasru ini suasana sore di sini temen-temen ya jadi sambil lihat-lihat sambil ngobrol ngobrol sambil cerita-cerita temen-temen yang penting fokus dengan jagoanmu jangan pernah melihat ataupun dengar kepada burung-burung yang prestasi kalau kalian dengar ataupun melihat burung-burung prestasi yang jadi acuan itu salah kaprah acuan bahwa burung saya harus seperti itu boleh tapi temen-temen jiplak rawatannya ya wassalam temen-temen nggak bakalan sama bahkan bisa meledak-ledak burungmu seperti itu yang utama itu ya itu tadi teman-teman untuk bongkar isian ya kroto sembari dijemur kenceng itu bagus dibantu dengan jamu terus burung dengan kategori sering ngisir bulu jarang dimandikan dan penjemurannya kurang tuh terus burung jedanya kurang rapet ya jedanya kurang rapet itu jangkriknya kurang power ataupun waktu istirahatnya kurang temen-temen itu terus apalagi ya burung matung burung matung itu kepanasan karena mengkonsumsi ulat hongkong kenapa saya mengatakan kepanasan biasanya yang burung-burung matung ini rawatan mandi jemur temen-temen jadi dominan mengkonsumsi ulat hongkong daripada jangkrik kalau rawatan pekerja kan udah jelas yaitu jangkriknya los nggak rewel nah kalau rawatan mandi jemur ini kan jangkrik biasanya turun dan kemarin juga temen-temen ada yang bertanya ya Masya Allah kukunya ya Allah kusti so putih Tawo hahaha kemarin ada yang nanya Om apa ya Bu burung saya kok mengkonsumsi jangkrik turun ya setelah mengkonsumsi jamu jamu itu bener membuat burung yang menjadi turun jangkriknya karena apa kandungan jamu itu jamu yang tak bilang jamu ini air gula sama kunyit ya temen-temen jadi kandungannya itu kan antioksidanya ada terus proteinnya protein ada nggak ya ada w energi lah untuk energi judulnya ya kalau untuk turun dan masalah aman-aman aja Pak aman jelas aman mau temen-temen gua kupunya ya Allah kusti ayo he he gerang yo pring hahaha kalimat lagi is jadi seperti itu ya patok-patok aja teman-teman burung nyisir biasanya yaitu mandinya kurang sama penjemurannya kurang terus kalau memandikan biasanya cuma raup terus yang ketiga yaitu burung tersebut mengkonsumsi extra puding terlalu banyak di lapangan seperti itu teman-temanku untuk burung yang ngisir bulu kalau burung enggak bongkar materi yaitu kurang roto kurang jemur bisa ditambah jamu burung kerenyem-kerenyem digantangan enggak mau bongkar paru secara enteng secara brutal ya stamina nya turun efek kenceng sarap-sarapnya kenceng harusnya gimana dibantu dengan apa jamu bentar bolong Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ye he he bolog ikan jemput berbaliurung caca oh di langsir kuat orang montore ya we satak tak kira bosin angkuno walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf teman-teman anggota minta dijemput jadi ya seperti itulah namanya kita di perantauan ya sel janjade teman-teman oke sementara itu dulu ya bolong aku tak otw menjemput temanku disana karena nanti tak sepil-sepil proyek-proyeknya siapa tahu ada referensi yang orang-orang mau bangun rumah bangun-bangunan ya kalau bangun Tresno jangan nanya saya saya juga kandas teman-teman he 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat malam idul adha selamat malam